Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Oke, kali ini aku membahas tentang penyakit kelenjar getah bening Oke, buat kalian yang lagi mencari informasi tentang kelenjar getah bening Nah, kalian kebetulan ada di channel yang tepat Kenapa sih aku membahas ini? Padahal background aku sebenarnya bukan dokter Tapi aku berani cerita itu karena itu adalah pengalaman aku Gimana perjuangan aku melawan penyakit kelenjar getah bening Sampai aku sembuh sekarang ini, kalian Oke, yes So, buat kalian yang belum kenal aku Perkenalkan, nama aku Alia Sekarang usia aku itu 27 tahun Oke guys, seperti ini guys Jadi dulu itu kira-kira Pokoknya sudah lebih dari 5 tahun yang lalu ya guys Aku itu punya penyakit kelenjar getah bening Yaitu penjolan di sekitar area lehernya ini guys Di bawah dagu ini guys So, dulu itu ukuran itu sudah besar banget Kira-kira terakhir itu Waktu aku berkesan ke dokter itu ukurannya sudah sebesar telur ayam gitu guys Oke guys, so aku akan ceritain dulu kalian gimana sih akibatnya dulu aku tuh kena kelenjar getah bening Nah, jadi guys dulu tuh aku itu ya guys Aku tuh dulu tuh sibuk kerja setiap hari Aku tuh bahkan gak bisa manage time aku untuk bagi waktu untuk istirahat guys Jadi dulu tuh aku tuh kan seorang karyawan gitu ya Kayak aku kerja gitu Jadi kadang tuh saking aku benar-benar ambisius gitu ya Aku tuh pengen gimana caranya sih aku tuh biar punya tabungan gitu guys Jadi siangnya itu aku kerja Nah, aku tuh pulang nanti sekitar jam 5 gitu Nah, setelah itu malam-malamnya aku juga pergi sama kakak aku Waktu itu kita bikin bisnis-bisnis kecil Kayak jualan pasar malam gitu kayak gitu guys Jadi aku tuh sering tuh terlalu capek Terlalu diporsir tenaga aku untuk kerja, kerja, kerja Seperti itu Dan akhirnya aku gak tau kenapa Dan aku juga selain kecapean juga guys Waktu itu dulu tuh aku tuh suka makan sebarangan guys Jadi aku akui aku itu adalah orang yang suka makannya asal gitu Kayak aku tuh paling suka makanan kayak mie instan Terus juga kayak minum-minuman yang kayak dikaleng gitu Aku demen dulu guys Terus juga aku suka makan makanan yang banyak MSG Seperti baso-baso, seperti mie ayam Seperti-seperti itu juga sama ciki-ciiki jajanan itu guys Nah setelah itu aku ingat banget waktu itu aku kenanya bulan puasa guys Jadi waktu itu kan bulan puasa Nah jadi aku itu kan biasalah sama juga orang kerja ya kan Jadi aku tuh gak ada waktu kadang buat masak Karena aku pulang ke rumah aja kadang udah mau mahrif Nah disitu tuh aku tuh guys aku tuh suka beli aja instan-instan Kayak aku beli Seperti biasa itu kayak bikin mie kuah Karena mie kuahnya aja aku beli gitu kan Nah terus Jadi tinggal orang yang pasakin aku tinggal makan aja Kayak gitu guys Saking udah lelahnya kerja gitu ya Aku gak sempat kayak masak-masak Terus aku juga kalau buka puasa itu Minumnya itu kayak Ya minuman di kaleng itu Yang dimasukin ke kulkas kan dingin gitu ya Terus aku juga Kurang minum air anget Kayak gitu Pokoknya aku bener-bener gak sehat banget Nah setelah itu aku ingat banget Aku tuh bangun tidur Nah pas aku liat di cermin Aku liat tuh kayak ada benjolan kecil Lo tuh kecil banget di liat Tapi kok Tapi aku waktu itu karena aku orangnya cuek gitu Jadi aku cuekin aja gitu Oh aku pikir itu cuman kayak penyakit panas dalam Atau sariawan gitu ya guys Nah jadi waktu itu aku cuekin Ya aku biasa aja Seolah-olah aku tuh kayak gak sakit apa-apa Nah cuman pas aku waktu Udah kena kelenjar itu Aku tuh udah ngerasa kayak gak enak badan gitu loh guys Kayak badan aku tuh kayak Kayak pegel-pegel sedikit Terus kayak masuk angin Rasanya kayak gitu Cuman aku cuekin aja Nah setelah itu lama-kelama Lama-kelama Mungkin ada hampir sebulanan lebih waktu itu Nah aku mulai kaget Pas aku liat di cermin lagi Nah kok benjolan ini gak ilang gitu Kok masih ada Dan pas aku pencet gitu Ukurannya juga kayak lebih membesar Nah disitu tuh aku mulai agak panik So aku pergi ke dokter guys Setelah itu Itu pun aku pergi ke semas yang dekat dari rumah aku gitu loh guys Aku cek kesana Terus aku sering sama dokter Aku bilang gitu Ini kira-kira ini aku kenapa dok Aku ada benjolan Apa aku sehariawan ya gitu Apa aku Kayak Seperti dugaan aku yang tadi awal ya Aku pilih itu kayak panas dalam biasa gitu Kayak gitu gitu Nah terus pas dokter cek-cek seperti ini Dokter tuh bilang sama aku Kalau ini tuh bukan dugaan seperti aku bilang gitu Bukan sehariawan Atau bukan panas dalam Melainkan ini tuh semakin Melainkan itu seperti penyakit Seperti Apa Seperti tumor gitu Dia anggapnya ya Karena beda benjolannya gitu So dokter tuh nyariin aku untuk pergi ke rumah sakit besar Guys Nah setelah itu Nah cuman aku waktu itu Agak nyuekin dokter ya Walaupun dokter tuh udah nyariin aku untuk pergi ke rumah sakit besar Waktu itu aku gak langsung pergi ke rumah sakit besar Seperti biasa aku tuh orangnya cuek Sama diri aku sendiri tuh aku cuek Aku kerja Aku biasa Nah selama-lama itu Aku ngerasa badan aku tuh kayak gak fit juga Nah semakin sering banget Ngerasa seperti sesek Seperti kayak masuk angin Terus mudah lemes gitu Nah setelah itu Pas aku juga lihat di cermin Dan aku sentuh-sentuh Ukurannya juga mulai lebih membesar lagi Nah disaat itu aku udah mulai agak panik Terus aku ajak kakak aku Waktu itu untuk Nemenin aku berobat ke rumah sakit besar Yaitu dulu aku Cek pertama kali aku tuh Aku di rumah sakit Tarakan Di Jakarta sana ya kai Nah setelah itu Nah setelah itu pokoknya Setelah aku cek di Tarakan Nah disana tuh aku mulai Biasa aku isi pemulir ya Pasien biasa daftar pasien Nah terus aku juga Disitu juga Biasa Kayak diintrogasi gitu loh sama dokternya Kenapa-kenapa Dan aku ceritain sama dokter Begini-begini keluhan aku Nah aku juga waktu itu udah Di dokter itu udah sempat ngambil tes darah aku Nah abis itu tiba-tiba Pas aku tungguin hasilnya itu Hasil lab Katanya tungguin hasil lab Pas hasil lab keluar itu Ternyata dokter itu udah Udah nentuin jadwal operasi buat aku guys So aku kan kaget banget Aku kan liat ke sana itu kan Cuman kayak pengen ngecek Terus ya pengen Solusi gitu Dikasih obat Tapi aku gak mau operasi Nah kan denger dokter mau nyerin aku operasi Aku tuh langsung kaget Dan aku Karena aku belum siap ya kan untuk operasi waktu itu So waktu itu aku tuh langsung Cabut Aku bayar Habis itu aku kabur Langsung Setelah aku bayar itu aku cabut Karena aku gak mau Aku belum ready untuk operasi Nah setelah itu Yaudah aku cuekin lagi Aku gak langsung pergi ke rumah sakit gitu Nah dari situ aku Biasalah aku Aku mencoba untuk melupain gitu ya Nah cuman setiap aku liat Mirror itu kayaknya aku tuh Liat kaca gitu Kayak Kayak keliatan loh ukurannya itu Dari ukuran kecil agak besar Terus kalau aku raba-raba gitu Rasanya tuh kayak Benjol-benjol gimana gitu ya Biasanya kayak 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 agak gerak-gerak Tapi dia keras gitu Rasanya bagian ukurannya itu Lebih agak besar gitu Nah Abis itu Aku udah Coba dong Aku tuh minum kayak Permacem-macem obat Yang aku liat di website Oke guys Jadi setiap aku liat di website Obat Banyak sekali obat-obat Yang udah aku konsumsi Waktu itu ya guys Kalau gak salah itu Mereka apa aja ya Nah jadi waktu itu Kalau gak salah aku cobain asemak Udah aku cobain Tapi gak tau kenapa Sama aku gak mempan Terus aku juga cobain Gulji Gak mempan juga Terus aku cobain Kayak dari Obat-obat dari apa Dari Kulit-kulit manggis itu loh guys Itu banyak kan Dari kulit manggis Sudah aku coba juga Gak mempan juga Sama aku gak tau kenapa Nah terus aku juga Udah cobain juga Kayak bermacam-macam Pokoknya kalau aku udah liat di website Ini bagus Ini mantap Itu aku beli guys Karena aku saking penasaran Karena aku pengen sembuhnya gitu Nah setelah itu Tapi belum aja Ada perubahan guys Tetap penjualannya masih ada Dan juga Aku masih sama kayak gitu Setelah itu aku kayak udah lemes gitu Akhirnya aku kayak Aku mulai Aduh aku gimana nih Gitu Setelah itu Nah badan aku itu malah Makin hari itu Aku ngerasa badan aku tuh Semakin gak pit Dan waktu itu Berat badan aku juga Turun loh guys Waktu itu Nah abis itu Aku juga ngerasa Kayak badan aku tuh Kayak sakit-sakit Lebih kayak Lebih kayak Kayak penyakit mah Campur aduk Terus aku juga gak boleh kecapean Jadi kalau aku kecapean tuh Aku ngerasa kayak Ini loh guys Kalau aku kecapean itu Kayak gemeter gitu Kalau kecapean Terus kayak Disini tuh kayak Ngerasa Kepalaku tuh kayak Nyut-nyut gitu Pokoknya bener-bener lemes Nah waktu itu Aku bilang juga sama kakak aku Aku juga menantar lagi Waktu itu pergi ke rumah sakit Pelni guys Nah waktu aku ke rumah sakit Pelni Nah waktu itu Seperti biasa lagi rumah sakit Pelni ya Kita Ngantri Dan segala macem Sampai pagi Sampai pulang Hampir mahrib Waktu itu udah lewat mahrib Nah Cura waktu di Pelni itu Terus aku konsultasi sama dokternya Nah waktu itu dokternya itu Kasih saran aku Untuk di USG guys Oke Jadi aku terima Untuk di USG Nah setelah itu dokter-dokter juga Dia Cek juga guys Jadi dokter tuh pas cek Dia gini-gini leher aku Terus dokter itu bilang sama aku Kalau ini tuh sebenarnya Seperti ini adalah Termasuk penyakit kelenjar Ketabening Seperti itu Kenapa? Karena dari Dari Di Rabak saja itu Sudah Rasanya itu sudah ketahuan ya Kalau kejar ketabening Dan dia gak sakit loh Kalau ditekan sini gak sakit Cuman Dari sini itu udah kerasa gitu Dan juga disini kan Kalau kelenjar berketabening Kan bisa sembuh disini Bisa disini Dan juga bisa diketiak Dan di area-area Seperti ini ya Dia akan tumbuh Atau di bagian paha sini Dia bisa Nah jadi Waktu itu Aku kan udah di USG Sama dokter Dan hasilnya ya Aku kena penyakit Kelenjar Ketabening Seperti itu Tapi Nah waktu itu Ukurannya berapa senti ya Aku kurang lupa sih Gaya itu Waktu itu berapa sentinya Cuman gak terlalu besar banget sih Waktu itu Nah abis gitu Aku tanya dong sama dokter Dokter gimana dong solusinya nih dokter Aku tuh kebetulan dokter Gak mau dioperasi dulu Karena aku kan takut gitu Aku belum siap Dokter bilang Sebenarnya sih Untuk mengetahui Ini tuh Jenis benjolan disini Dokter itu sebutnya Ini adalah tumor ya Kenapa? Karena yang namanya benjolan Itu pasti disebutnya Dengan tumor Seperti itu Mau itu tumor jinak Mau itu tumor ganas Seperti itu Ada nama-namanya Gaya termasuk Jadi Waktu Kelenjar getah pening Waktu itu aku Dokter tuh jalan aku Untuk operasi aja Kata dokter Bagusnya sih dioperasi gitu Karena kalau dioperasi itu Dokter bisa ngeblek Dan bisa lihat Ini tuh kayak jinak Apa yang Yang berbahaya gitu guys Nah cuman aku bilang sama dokter Aku belum siap Aku belum ada nyali dok Untuk operasi Gimana dong solusinya Nah waktu itu Nah waktu itu dokter Terima kasih telah mengembangkan Sakit dan peningkatan aku Terima kasih telah mengembangkan Semakin hari Semakin membesar Gitu guys That's it Cuman karena itu Aku udah mulai lemes Padahal aku juga Demai lemes Penjalan aku juga Kayak Yang udah sembuh Penjalan aku kesana Setiap minggu sekali Aku kesana Aku sering kesana Aku juga dikasih Kayak kayu manis gitu ya guys Tapi katanya Kayu manis itu Taruh di air anget Diminum gitu Tapi aku udah sering kesana Aku dipijet gitu Ada kayak terapi gitu Dan aku juga ngikutin Apa yang dia saranin Tapi mungkin belum jalannya guys Aku masih saja Belum sembuh guys Waktu itu Dan sampai Disitu juga Aku gak berhenti lagi Aku tetap berusaha Aku pergi ke tempat Alternatif Alternatif lain ya Jadi kayak Aku juga minum Kayak Apa Kayak Ramu-ramuan Aku racik sendiri Jadi aku itu Waktu itu Aku sering beli Daun sirsak Karena kebetulan Kalau di Jakarta Kan gak ada Daun sirsak Aku suka beli tuh Sama yang bong-bong lewat tuh Aku suka pesen Aku suka beli sama dia Itu adalah Daun sirsak Jadi aku minum Setiap hari daun sirsak Tapi Walaupun aku Setiap hari minum daun sirsak Itu belum ada perubahan Sama aku Dan Penjualannya Waktu itu Belum sembuh saja Guys Sampai aku Waktu itu Pergi juga Ke Beberapa Seperti You know Sekarang ada juga Kayak Pengobatan Pengobatan Kayak ramuan Juga ada Itu waktu itu Di daerah depok Kalau gak salah Aku datang kesana Katanya di depok Ada juga Dokter yang ahli Yang kayak Dulu dia tuh Matan dokter Yang bagiannya Meneliti ramuan-ramuan Seperti itu Katanya sih ya Kata Yang aku dengar Jadi aku datang kesana Dan aku juga berobat Disana Dia sering Nulisin resep Sama aku Kayak gitu-gitu Terus nanti aku beli Aku Racik Aku minum sendiri Dan aku seri Setiap Hari Jumat Apa-hari apa gitu Pokoknya seminggu sekali Aku selalu datang kesana Dari kerjaan aku Coba kalian bayangin Waktu itu aku kerja Di Jakarta Pusat Aku Aku tuh minta izin Sama bos aku Untuk Pergi kesana Seminggu sekali Gitu Dari kerjaan Karena aku tuh Ngabisin waktu 2 jam Atau kadang hampir 3 jam Aku baru pulang ke kerjaan aku Cuman waktu itu Alhamdulillah Bos aku baik banget Dia nginjinin aku Boleh pergi Di saat jam kerja Nah Oke Next Waktu itu juga Badan aku tuh Makin lama Itu pokoknya Dari tahun ke tahun Itu kayaknya Badan aku tuh Nambah kayak lemes Gitu loh Kayak Aku kayak lemes Bahkan aku sering Ngalami pendarahan Dari hidung aku Aku sering ngalami mimisan Kalau aku lagi Kebanyak pikiran Lagi sedih Badan aku tuh suka demam Dan aku sering ngalami mimisan Dan aku lemes Kayak gitu Nah waktu itu juga Aku kan Kalau udah lemes kayak gitu Terus aku juga Dokter Oh ya Kedegai Dokter yang aku temuin juga Bukan cuma Satu dua Atau tiga dokter Bahkan banyak dokter-dokter Yang aku temuin juga Katanya Ini dokter ini Spesialis ini Aku datangin Aku datangin Aku gak tau Berapa jumlah dokter yang aku Datangin Khusetasi waktu itu Tapi belum ada yang cocok Sama penyakit aku Itu ya Nah cuman Waktu itu tuh Aku udah mulai kayak Aduh gimana nih Waktu itu tuh Aku udah mulai kayak trauma Waktu itu Kebetulan aku tuh Udah kayak mulai membesar gitu ya Gai Dan terus Aku udah mulai pusing Sampai-sampai tuh Aku bilang sama teman aku juga Gitu Kalau aku tuh Gimana nih Kamu kerja sama aku Masih mau gak jadi partner aku Gitu Karena aku tuh gak boleh kecapean Kalau kecapean itu Aku tuh ngerasa kayak Demang Gak enak badan Gitu Tapi teman-teman Kek kerja aku waktu itu tuh Masih kayak support aku Yaudah Kamu sama aku aja kerja Gak apa-apa Tapi jangan capek-capek Biar yang capek-capek Kamu yang handle Kamu yang bagian yang enteng-enteng aja Gitu Nah kayak kebetulan Dulu tuh aku kerja tuh Kayak kuli gitu ya guys Kayak karyawan gitu Jadi capek kerjanya dulu tuh Nah terus Oke dan next Singkat cerita Kenapa sih aku Bisa sembuh Nah oke Di season ini Aku akan menjelaskan sama kalian Gimana sih aku bisa sembuh Nah Jadi guys Setelah perjalanan aku Berobat kesana Kesini Kesana Kesini Nah aku itu Waktu itu udah lemas Terus aku tuh ngasih tau Terus aku juga Berbilang sama mamah aku Dan kebetulan mamah aku itu Di Lampung Aku punya mamah di Lampung ya Dia juga mencari informasi juga Untuk bisa pengobatan Nah kebetulan dia Itu dengar juga Katanya ada pengobatan bagus Di daerah Lampung gitu guys Jadi ada kayak dokter Jadi dokternya itu Bener-bener dokter bagus gitu ya Waktu itu sebenernya sih Aku udah kayak gak percaya ya Sama dokter Cuman kata aku Yaudahlah Aku berusaha aja deh Walaupun aku udah gak percaya gitu Akhirnya aku Akhirnya aku ikutin Kayak kata mamah aku Aku pergi ke sebuah dokter Itu yang ada di Lampung Jadi aku waktu itu Libur dari kerjaan aku Aku berobat ke Lampung Nah setelah itu Aku itu Pergi ke Lampung Terus aku Pergi yang ke dokter Mamah aku sarani Nah disana itu Aku ketemu dokter Nah dokter disitu tuh Ngasih tau sama aku Beberapa Jadi kayak tantangan gitu loh Dokter itu ngasih Itu kayak bikin tantangan sama aku Jadi aku tuh tertarik Dengan tantangan yang dia berikan gitu Jadi dokter itu kayak gini Itu kasih tantangan sama aku Seperti ini Oh ya Dia tuh pas aku kasih tau Kondisi aku Ya aku liatin kondisi Dia udah tau Kalau aku itu punya penyakit Kelenjar betah bening Dia tuh udah ahli banget Karena dia udah sering Nangani penyakit itu ya Nah terus dia juga udah Ngecek darah aku Udah pokoknya ada retensi Udah apa Terus udah di Darahnya ya Udah retensi Sudah Sudah juga abis itu Dia bilang sama aku Dia bilang Kalau dia sebenarnya ada obatnya Nah cuman Obat ini tuh Efektifnya Cuman seperti 50% Jadi kamu jangan berharap Banget juga Kalau bisa sembuh Tapi kamu harus semangat Kamu bisa sembuh Nah seperti itu Jadi obat ini tuh Juga Harganya juga mahal gitu Jadi Kalau kamu belum siap Untuk Untuk konsumsi obat ini Mendingan jangan deh Soalnya sayang Buang-buang obat Dia bilang Saya ini kan cuman seorang dokter Saya bukan penjual Buat penjual obat gitu ya So makanya aku nyaranin kamu Untuk mikir-mikir dulu Nah gitu Aku penasaran dong Waktu itu Nah aku bilang sama dokter Memang gimana dokter Metode Pengobatannya disini Nah dokter tuh bilang gini sama aku Nah jadi dia itu punya obat Kebetulan obat dia itu Dia belinya tuh Kayaknya sih dari luar negeri gitu ya guys Nggak ada di Indonesia obatnya Nah dan dia bilang juga sama aku Tapi obat ini tuh Efektik Dia tuh nggak bisa nyembuhin 100% Yang bisa nyembuhin itu Adanya di diri kamu sendiri juga Gitu Jadi dengan cara Pola makan kamu Kamu bisa nggak Kamu menjaga pola makan kamu Gitu Nah ini dia Terus dokter tuh Ngasih aku beberapa Cara aku itu Pola makan aku Sama jaga kesehatan aku Nah karena ini juga Yang akan mendukung Kesembuhan penyakit kelenjar ketah pening Nah dokter bilang Walaupun kamu minum obat Apa aja Kalau kamu nggak diiringin Dengan metode-metode ini Kamu tuh nggak bakal sembuh Gitu Jadi sebenarnya itu Ada dalam diri aku sendiri Gitu Terus aku bilang Apa emang dokter Nah dokter itu bilang begini Nah jadi Kalau kamu pengen mau Lakukan pengobatan ini Biar kamu sembuh Itu ada beberapa Ini ya Metodenya Dikasih tahu ke aku Gitu Jadi pertama Aku tuh nggak boleh Mengusumsi Makanan yang mengandung Bahan-bahan pengawet Nah dia bilang Apapun Obat yang kamu konsumsi Kalau kamu masih Kalau kamu masih Mengusumsi Yang namanya Makan-makanan Bahan pengawet Itu sama aja Kayak bodong gitu Gak ada efektifnya Obatnya itu So obat dokter itu bilang Aku tuh nggak boleh Mengusumsi Makanan-makanan Yang mengandung pengawet Contohnya itu Seperti kami instan Contohnya seperti Jajan-jajan di warung Contohnya itu Seperti apapun itu Mau tahu Apapun yang ada pengawet Itu stop Makanan di kaleng Minum-minuman berkemas Jajan-jajanan ciki Semuanya Dokter itu bilang Jangan Jangan konsumsi Apapun itu Yang merupakan Makanan itu Ada pengawetnya Nah itu Dokter itu Melarang banget Nomor satu ya Terus nomor dua Dokter juga bilang Sama aku itu Untuk Jangan konsumsi MSG atau Micin Nah aku kan bilang Sama dokter Memang kenapa Kata dokter itu MSG sangat MSG atau micin itu Sangat Berpengaruh banget Sama orang punya penyakit Kelenjar kata bening Atau benjulan Atau Apapun itu ya Atau kisah Pokoknya yang berbentuk Benjulan seperti itu Karena apa Karena micin ini tuh Kalau diibaratin itu ya Ibaratin tanaman Nah dia itu pupuk Jadi kayak disiram gitu Jadi dia bikin Berkembang guys Seperti itu Jadi kalian tuh Kalau dalam Pengobatan Kelenjar kata bening Tomor atau kisah Apapun itu Please stop Kalian jangan Mengusumsi MSG juga ya Kayak ingatin Terus yang ketiga Dokter bilang Gak boleh Kayak minum-minum Kayak alkohol Kayak gitu Minum-minuman Nah kebetulan sih Aku yang ketiga ini Aku gak keberatan Karena Kebetulan aku juga Bukan peminum ya guys Jadi aku sih ngerasa Sok it's fine Pokoknya itu bukan Aku banget Jadi ya Tapi buat kalian Di luar sana Yang punya penyakit penyakit Benjara bening Terus kalian Kayak minum-minuman Please stop ya Jangan minum-minuman Karena itu juga Bisa bikin Tambah sakit Oke Dan itu Juga Kalian kalau lagi Dalam pengobatan Itu jangan sentuh Yang namanya Minum-minum Alkohol Stop Oke Nah terus Juga yang Kelima Yang kelima itu Dokter bilang juga Sama aku Aku tuh harus Kayak Istirahat yang cukup Nah jadi Kayak istirahat cukup Itu maksudnya Aku jangan Terlalu Jangan terlalu Kayak kecapean Jangan terlalu Kayak diporsir Jangan aku tuh Harus Bisa kayak Tidur tepat waktu Terus juga Jaga Jaga hidup aku Pokoknya kayak Lebih Lebih tepat waktu aja Ya kayak tidur tepat waktu Terus aku juga Olahraga itu Jangan olahraga berat Olahraga disini tuh Maksudnya Minimal tuh Kalian tuh Setiap hari itu Kayak jalan-jalan Lari-lari pelan Minimal tuh Biar keluar keringat aja Karena itu juga Ngaruh sekali Untuk kesehatan Dalam masa pengobatan Jadi biar kalian tuh Asal Yang penting tuh Olahraganya tuh Kayak Yang penting Asal keluar keringat Mau itu olahragan Jalan-jalan Biar kena Matahari Pokoknya kayak gitu Nah setelah itu Juga Dokter juga Nyaranin aku Untuk makanan Nah yang ketujuh itu Adalah makanan Kayak berdaging Kayak makanan ikan Apa Itu dokter tuh Nyaranin aku Nggak boleh Makanan Yang kayak daging Terus kayak makanan Terus kayak makanan Ayam You know Nomor satu Paling tidak boleh Itu makan Ayam potong Atau ayam ras Pokoknya ayam-ayam Yang sudah disuntik Ya seperti itu Jangan dimakan Tapi kalau untuk Daging ini Kalian boleh makan Kalau kalian lagi Pengen banget Makan Boleh makan Itu daging Seperti kayak Daging kurban Daging-daging Pres sehat Itu boleh kalian Konsumsi Tapi itu Jangan setiap hari Juga itu Kalau kalian lagi Kepengen aja Kalau untuk ayam Kalau kalian lagi Kepengen banget Kalian boleh kok Makan ayam Tapi itu ayamnya Ayam kampung ya Bukan ayam potong Pokoknya bukan Ayam-ayam tiran Itu hanya ayam kampung Di perbolhena Itu pun Nggak boleh setiap hari Sebenarnya Kalau ikan juga Jangan ikan laut Kenapa Kalau ikan laut itu Takutnya itu Ada udah dikasih pengawet Apa gimana Jadi kalau kalian lagi Kepengen makan ikan Boleh sih Tapi jangan sering-sering Itu kalau kalian Pengen banget Itu kalian bisa Beli ikan laut Eh sorry Bukan ikan laut Tapi ikan tawar Itu yang Ikan hidup itu Seperti ikan emas Itu boleh kalian Makan Tapi jangan setiap hari ya Balik lagi Jarang-jarang Kalau kalian lagi Kepengen Sebenarnya sih Yang dianjurkan Sama dokter itu Banyak makannya Itu adalah buah-buahan Sama saluran-saluran Yang banyak Itu sebenarnya yang disarani Yang harus dikonsumsi Setiap hari ya Jadi kalian itu Untuk Untuk Menambah asupan Vitamin Di dalam tubuh itu Kan kalian kan Gak boleh makan daging Gak boleh makan ini Segala macem ya Jadi kalian itu Bolehnya itu Diganti dengan Makanan buah-buahan Dan sayur-sayuran Yang komplit Contoh nih Seperti wortel Sayur-sayuran yang lain Yang hijau-jauw Brokoli Punya yang sehat Itu kalian konsumsi Setiap hari Nah terus juga Cara memasaknya Ini kalian jangan Terlalu menggunakan Banyak minyak Sebenarnya sih Untuk penyakitkan jarbening Getah bening ini Memang tidak boleh Dengan berhubungan Dengan lemak-lemak dulu Sebenarnya Bagusnya Jadi bagusnya Kalian itu Itu harus Seperti Ini loh guys Jadi kalau kalian Mau masak Usahanya sih Kalian sih masak sendiri Jangan beli-beli Di restoran Apa di warung Makan Soalnya takutnya Itu yang masak itu Kan dikasih MSG Terus kalian gimana Kan Bagusnya kalian masak Sendiri Terus juga Kalau kalian masak itu Usahain kayak Seru bening Kayak gitu Terus kalau kalian lagi Kepengen banget Makan ayam Ya ayam itu Kalian bakar Kayak gitu guys Jadi kayak Biar lebih sehat Intinya jangan terlalu Berlemak Lemak Terlalu berminyak Terus juga Usahain sih Kalau minyak itu Kan harus minyak yang berkualitas Waktu itu sih Aku pakai minyak Tapi aku tuh Pakainya minyak Virgin oil Jadi sampai sekarang pun Aku masih Minyak di rumah Aku itu Pakainya virgin oil Aku pakai minyak super Yang sehat Karena kandungannya itu Kan kayak lemak Lemak anti jenuh Lemak tak jenuh Pokoknya kayak gitu Sorry Pokoknya itu bagus banget Buat kesehatan Oke guys Jadi juga Waktu itu dokter juga Ngejel sama aku Sama telur Nah kalian juga Nggak boleh juga Sering-sering Ngesumsi telur Karena telur itu Nggak sehat Bukanya Bukanya nggak sehat Sehat sih Tapi kalau orang Kelenjar betah Mending beda lagi Terlalu sensitif Bahkan telur aja Nggak boleh Dikusumsi Sama kalian setiap hari Nah jadi Kalau kalian pengen Telur Usahain itu Telurnya cuma direbus Bolehnya Dan itu juga Nggak boleh kuningnya Kalian cuma boleh Makan putihnya Yang di luar itu Kenapa nggak boleh Makan kuningnya Karena kuningnya ini Terlalu tinggi Akan protein Jadi terlalu Tinggi akan protein Juga nggak bagus Kalau buat orang Kelenjar betah bening Jadi kalian itu Bolehnya direbus Dan cuma makan putihnya Aja guys Kayak gitu Nah setelah itu juga Kalian harus Banyak-banyak Minum air putih Nah jadi Aku anjurin Sama kalian Yang lagi sakit Penyakit Kelenjar betah bening Atau penyakit yang lainnya Yang berhubungan dengan Penyakit penyakit penjualan itu Usahakan kalian bangun tidur Minum air hangat Dua gelas Setiap hari Itu sangat Sehat banget Buat kalian Dan usahakan kalian Harus minum Sebanyak-banyaknya Air putih Karena kenapa Apalagi orang Punya penyakit Kelenjar betah bening Kenapa Karena orang Punya penyakit Kelenjar betah bening Itu berhubungan Dengan sistem Imunitas tubuh Kenapa Karena sel darah putihnya Itu di bagian Kelenjar itu kan Dia terganggu Menjadi peradangan Seperti penyakit Itu guys So kalian itu Makanya Harus banyak-banyak Minum air putih Secukupnya Oke yang banyak Pokoknya deh Bukan cukup lagi Yang lebih dari cukup Pokoknya Oke Nah setelah itu juga Kalian juga Harus Pokoknya selain Oke metode tadi Udah aku bilangin sama kalian Buah-buahan Oke next Buah-buahan Nah ternyata Buah-buahan juga Ada yang gak boleh Kalian konsumsi Gaya Itu yang Buah-buahan yang panas Seperti Kayak buah durian Nah buah durian itu kan Panas Banyak gasnya Itu gak sehat Sama kalian yang punya Penyakit kelenjar betah bening So buat kalian Pencinta durian Stop dulu Tahan dulu Kalau kalian masih punya Penyakit kelenjar betah bening Jangan dikonsumsi Oke Dan juga sama Buah satu lagi Yaitu adalah Buah Buah Anggur Oh yes Anggur Nah anggur juga gak boleh Kenapa Karena anggur itu juga Ada mengandung Seperti Jad Alkohol Kayak gitu ya So kalian juga Jangan konsumsi dulu deh Menurut aku Yang kayak gitu-gitu Dan untuk Sayur-sayuran Ada satu sayuran Yang gak boleh kalian konsumsi Yaitu adalah Sayuran kangkung Nah kebetulan Kalau kangkung ini tuh Bukan dari dokter aku ya guys Tapi itu aku cari di website Gitu aku selain dari dokter Bilang yang rekomendasi ke dokter Aku cari juga di website ya Jadi katanya tuh Kalau kalian dalam masa pengobatan Atau masa pemulihan Kalian tuh usahain Jangan mengusumsi kangkung dulu Karena kangkung ini bisa mengurangi Aktifitas obat yang kalian minum Maksudnya itu kayak Kayak obat yang kita minum itu Jadi kayak gak berpengaruh 100% gitu Jadi kayak gitu Jadi lebih baik kalian tuh Bagusnya jangan mengusumsi Yang namanya kangkung dulu ya Ketika kalian lagi Melakukan pengobatan Apapun itu jenis obatnya ya guys Nah oke guys So guys Waktu itu tuh Aku tuh minum obat itu Kurang lebih kayak Hampir 6 bulan lebih kayaknya Kayak aku konsumsi obat itu Dan dokter juga nyarenain aku Untuk konsumsi obat itu Harus setiap hari Jangan sampai lupa Jadi waktu itu aku minum obat Setiap hari Terus aku juga waktu itu Kerja kan Aku kan kerja ya Jadi waktu itu aku kadang Aku ingetin kayak Aku harus minum obat Aku langsung minum Aku gak boleh lupa Dan aku juga waktu itu masak Kalian bayangin gak sih Aku tuh harus masak sendiri Kenapa? Karena kalau aku gak sempat masak Di tempat aku Nanti aku di kerjaan Gimana? Kan aku gak boleh ya Beli makan sembarangan Takutnya luar sana kan gak sehat Jadi aku tuh Harus masak dulu di rumah Abis itu boleh aku makan Gitu Jadi kayak Aku bener-bener Memanage time aku juga Jadi kalau aku tidur Waktu itu aku Bener-bener Tepat waktu juga Yang tadinya aku cuma main-main handphone Sampai tengah malam Waktu itu aku Kalau udah jam tidur Aku tidur gitu Terus juga Aku juga udah bilang juga Sama temen aku Waktu itu aku bilang Aku emang gak boleh capek Gini-gini Dan Alhamdulillah Temen aku tuh selalu baik Dia selalu support aku Dan bos aku juga Baik banget tau guys Jadi bos aku juga Waktu itu Dia ngejinin aku Biar aku tuh libur Jadi aku tuh dibolin Sama bos aku Libur Kayak seminggu sekali Waktu itu aku tuh Di tempat kerja aku tuh Gak ada libur Tapi karena aku Jujur Aku ceritain apa yang Sakit aku Dan mereka semua support Bos aku support Aku boleh libur Seminggu sekali Banyak kayak gitu Nah Sebenernya sih Aku sedih banget ya Gaya Kalau aku ceritain ini Karena kalian tau gak sih Waktu terakhir Aku periksa ke dokter itu Ukuran Benjulan ada di leher aku itu Itu adalah sebesar telur ayam Tau gak sih guys Aku tuh Oh my god Aku tuh malu banget Apalagi kalau aku lagi Bercemin gitu Kayak gede gitu Kayak disininya Kadang tuh Temen-temen aku Terus suka bilang Kamu berjakun ya gitu Kamu cewek apa cowok sih Kok ada jakun ya gitu Karena aku sedih Aku bilang Ini tuh bukan jakun Ini tuh kelenjar Gimana yang ngejelasinnya gitu Karena Waktu itu Posisi kelenjaran itu Ada disini guys Jadi kayak Gede gitu Jadi kayak jakun Oh my god Aku jadi emosional Kalau inget itu Dan waktu itu Aku juga Aku tuh lah Kayak sedih gitu Sama keadaan aku Selain juga Aku insikur Sama diri aku sendiri Sama penampilan aku juga Dan aku juga Waktu itu Baran aku tuh kayak lemas Terus kalau aku Gak boleh capek Dan aku juga Sering mengalami mimisan Tambah lagi Aku kalau Aku liat-liat Kayak berita Apa gimana Karena kartanya kan Kalau kita liat di internet Apa dimana Itu ya Kalau kita Website tuh Lihat tuh kak Pelajar buat mending Itu emang bahaya banget Jadi itu aja Udah bikin aku Kayak Ngedon Aku kayak takut Aku sering nangis Ketakutan gitu Tapi alhamdulillah Aku bersyukur banget Sama Allah Sekarang ini udah sembuh Alhamdulillah teman-teman Ini pokasnya itu Kayak hitam-hitam itu Oh ya guys Ada lagi guys Nah aku juga guys Waktu itu guys Aku juga diiringin Dengan ngusumsi Bawang putih guys Jadi kayak Kalau aku bangun tidur Aku tuh juga ngusumsi Yang namanya bawang putih Jadi bawang putih itu tuh Aku kayak Kayak aku potong-potong Kecil gitu Terus aku minum gitu Aku Bukan minum sih Aku telan ya Tapi aku harus Potong-potong kecil gitu Terus aku telan Sama air gitu Nah itu juga Terus kadang aku juga Bawang putihnya juga Kadang aku di Oles-oles di bagian leher ini Kayak gitu Nah pokoknya Dan alhamdulillah guys Sekarang sih aku udah sembuh Aku bersyukur banget sama Allah Oh ya teman-teman Jadi aku juga Sebelum Oh ya guys Jadi aku juga ya guys Selain aku baik setiar Aku juga tetap dong Berdoa juga sama Allah Karena aku tahu Apapun itu penyakitnya Itu semua adalah Sudah kendak Allah Jadi aku waktu itu juga Aku berusaha untuk berdoa Yang tadinya aku tuh Pemales Yang tadinya aku tuh Yang kayak jarang-jarang Gak mau sholat Aku berusaha untuk Waktu itu aku lebih Giat lagi Untuk beribadah sama Allah Dan aku juga Untuk Sholat malam Ya waktu itu tuh Aku sholat kayak Sholat sunnah aja Sholat tahajud Aku berdoa sama Allah Biar Allah itu Sembuhin penyakit aku Karena aku yakin Kalau Allah udah berkendak Allah akan sembuhin Jadi aku tuh memohon sama Allah juga Selain aku beristihar dan berdoa Dan Alhamdulillah Karena doa dan beristihar ini Aku Satuin Nah jadi hasilnya itu Sempurna Dan aku sekarang sudah sembuh Alhamdulillah Aku bahagia banget guys Pokoknya Buat kalian di luar sana Yang masih sakit Dan masih mengalami Penyakit kelanjar Ketak bening Kalian gak usah sedih Kalian gak boleh Insikur sama diri kalian sendiri Pokoknya kalian harus tetap Giat Semangat Kalian ikuti Apa anjuran yang aku Kasih tau Sama kalian ya guys Pokoknya buat kalian Kalian ini Yang denger video ini Bagusnya kalian share Video ini Sebanyak sebanyaknya Karena Banyak banget Di luar sana Orang yang punya penyakit Penyakit kelanjar Ketak bening Nah Aku pengen mereka ini Dapat informasi ini Biar menjadi semangat Buat mereka Dan mereka menjalani Apa yang aku kasih tau tadi Sehingga mereka juga Bisa mendapat kesembuhan Seperti yang aku rasakan Sekarang ini guys Nah Kenapa sih aku Cerita disini Kenapa aku sharing Ya karena aku tau Aku pernah ngalamin Yang namanya penyakit Penyakit kelanjar Ketak bening Itu dan itu sangat Menyiksa aku Kenapa aku sedih Aku tuh sering nangis Gitu Karena aku sedih Ngerasainnya Karena itu kan Memang bahaya ya Kalau cepat disembuhin Gitu guys Jadi buat kalian Jangan sedih ya guys Buat kalian juga Yang masih Dalam penyakit apapun Yang masih ada penyakitnya Kalian gak usah Sedih ya Karena Kalau kalian ikhlas Kalian ridho Dengan penyakit kalian Nah waktu itu Aku pernah baca Hadis Nah hadis ini Berbunyi seperti ini Pokoknya Yang kayak Kalau kalian itu Kalau kalian sedang sakit Ikhlas Karena Allah Ta'ala Ridho Dengan penyakit kalian ya Selama tiga hari Allah itu akan Mengampuni dosa Kalian semua guys Coba bayangin Betapa baiknya Allah Betapa sayangin Allah Sama kita guys Jadi mungkin Kalau kita sedang sakit Sekarang ini Mungkin dulu-dulu Kita pernah mengalami Dosa yang Kita kerasa Apa dosa apa ya Jadi Ya makanya Kita dikasih sakit Segini Inilah cara Allah Untuk mengampuni Dosa-dosa kita guys Jadi tetap semangat Dan tetap Berpikir positif Oke Aku yakin Pasti kalian semua bisa Dan untuk sakit Apapun itu Kalian pasti sembuh Semangat 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 Nah buat kalian Yang sedih Gara-gara penyakit Kelenjar ketah bening Kesini ya Blok aku Jangan sedih ya guys Kalian pasti bisa Aku bisa sembuh Pasti kalian juga bisa sembuh Oke Jangan sedih Oh iya buat teman-teman Juga disini Yang masih penasaran Yang pengen curhat Sama aku Apa aja sih Keluhannya Tentang kerja ketah bening ini Kalian boleh Inbox di bawah Inbox Boleh juga kalian Inbox ke instagram Aku Atau terserah kalian deh ya Aku tuh pokoknya ada instagram Ada facebook Aku juga ada Youtube Kalian boleh komentar Nanti aku bales Kalian boleh konsultasi Dan cerita Kalian tuh gimana Maksudnya Kalau kalian masih bingung Dengan cerita aku itu Nah jadi kalian bisa Inbox aku Untuk memperjelas Dimana aja Aku youtuber obatnya Gitu gitu Dan kira-kira Obat seperti apa tuh Yang dokter itu kasihin ke aku Nanti aku ceritain sama kalian Secara detail Juga di inbox Kalau kalian masih belum Jelas sama video-video aku Oke Oke thanks for watching my video Jangan lupa Like, subscribe, and comment Teman-teman See my next video Bye-bye Jangan lupa like, subscribe, and subscribe, and subscribe